Seperti di rumah susun yang saya mau tinjau ada empat ya, yang kemarin sudah adalah yang di pasir rumput, yang ke pasar rumput. Yang kedua nanti hari Jumat di Kemayoran, kemudian kita akan jadwalkan di Batang, kemudian ada di Rencai Kek. Kalau bisa itu nanti karena keterbatasan dana, kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Jadi tidak menggunakan uang negara. Ya begitu, jadi saya juga akan koordinasi dengan Pak AT, Kepala PMKP, supaya yang memberikan bantuan aman. Nah tinggal nanti saya ingin menemukan kepada siapa ini diberikan supaya tempat sasaran. Dan perumahan itu ekosistemnya bagus. Kalau harapan saya kepada PNS yang berpengasian rendah, TNI yang berpengasian rendah, Polri yang di bawah, guru-guru, kemudian masyarakat sekitar. Nah jadi ini adalah pemikiran kami, saya mohon datang nanti ya, hari Jumat jam 2, kami dan pemerintah DKI akan datang ke rumah susun Pasar Rumput untuk open house. Bagaimana terbuka kepada publik, transparan, yang berminat supaya daftar dan nanti akan diverifikasi. Dan kita juga usahakan di situ ada buat milenial. Milenial yang bekerja sekitar Tambrin, Kuningan, Sudirman juga akan ada alokasinya. Supaya apa? Supaya kemacetan dikurangi. Kan rata-rata tinggalnya di sekitaran Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tanggera, kan gitu. Jadi supaya kita, konsep kita jangan jadi konsep terus-terusan, harus kita eksekusi. Bagaimana orang itu kerjanya di tengah, Jakarta Pusat, jangan tinggalnya nanti berapa jam dia pulang keluar, berapa ongkosnya, berapa waktu buat keluarga yang akan habis. Jadi quality time juga kan kita harus pikirkan. Ya, mohon doanya ya. Itu yang kita mau bicara, Kak. Tentu kalau ditanya kemauan saya, ya, ditanya kemauan saya, kita tentu kolnya tinggi kan. Tapi kan saya nggak bisa nanya kemauan saya. Ada keundangan di kementerian-kementerian yang lain, Menteri Pertanahan, dan lain sebagainya. Kan begitu. Tapi tentu sebagai Menteri, saya masih punya ide konsep gagasan. Untuk bisa dijalankan, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk BPR, sangat penting. Dan kementerian lain, dan pemerintah daerah. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri dengan otonomi daerah itu. Dan kemenangan sudah terbagi habis. Kan begitu. Jadi itulah kita perlu berkolaborasi. Makanya, Pak Prabowo, buat kita 4 hari diakmil di Magelang. Supaya kita bisa melakukan, dan disana efektif sekali. Saya ngomong sama Ibu Simuliani, dengan wamennya. Ya, ngomong sama Menteri BUMN, Pak Erick. Dengan wamennya juga. Ngomong dengan Bapak Pak Halimah TNI dan Bapak Kasat. Ya, ngomong dengan Pak Nusron, Menteri ATR. Ya, memperolong sama Pak AT, gitu ya. Kepala BMPKP. Jadi kita nggak bisa sendirian bangun bangsa ini. Tidak ada yang hebat sendirian. Ya, harus. Saya aja mendatangi kok. Mendatangi. Ya. Karena kita butuh dukungan dari semua. Saya pikir itu ya. Jadi bentuknya seperti apa, tentu adalah kesepakatan negara. Negara ini siapa? Ya, intinya pemerintah dan DPR. DPR mau ke rakyat. Tapi begitu. Pak, anggapannya sama Pak Prabowo minta para menteri untuk menggunakan mobil lokal. Mau gitu gimana? Oh, bagus banget. Bapak bangga. Mungkin saya sangat senang sekali ya. Karena kita mau pakai produk dalam negeri. Tapi sebelum udah pernah naik wang belum? Belum. Belum. Nanti ini kalau bisa dapat mobil dinasnya pertama ya? Ya, saya sangat senang karena kita pakai produk dalam negeri. Dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan tentu kualitas program negeri harus makin meningkatkan. Sehingga makin berkualitas. Kan begitu ya? Tapi sekarang belum pakai kan ya, Bang? Belum. Dua lagi ya. Dua lagi bisa saya kasih rapat. Sotika apa pertanyaannya? Tadi Mbak Aram minta sejen dari Departemen Keuangan. Ya. Saya udah minta sama Pemuntri Keuangan dan irjanya dari Kejaksan Agung. Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus. Karena banyak nanti menyangkut manajemen anggaran dengan Departemen Keuangan. Pengawasan dengan Jaksaku. Saya minta dengan Jaksaku membuat satu sistem untuk pengawasan. Ada whistleblower, ada segala macam bentuk strategi. Silahkan dari awal. Dengan Pak BPKP, saya minta. Bagaimana sebelum itu BPKP bisa lihat dulu. Kita kan pencegahan di depan. Jadi kita terbuka aja. Hari ini DPR luar biasa. Saya puji DPR. Hebat. Sebagai wakil rakyat, mau bicara terbuka, semua rapat terbuka. Dan satuan tiga dibahas. Secara terbuka dan diputuskan terbuka. Saya pikir Pak Lazarus dan teman-teman DPR hari ini harus diberikan penghormatan ya. Dalam rangka transparansi. Kita lihat Denmark kenapa jadi negara yang korupsi rendah. Kita lihat Mesir kenapa melompat negara dengan korupsi yang sangat rendah. Karena keterbukaan dan berkawasan publik. Ini udah cukup ya. Kalau ketemu lagi hari Jumat ya di... Jam 2 di Pasar Rumput. Saya minta. Itu keunangannya di DKI. Saya himbo. Tapi saya lihat gubernur DKI ini punya hati. Dan dia karena kalau tiga setengah juta itu terlalu tinggi. Yang bisa bayar tiga setengah juta itu. Memang udah banyak yang berminat. Sudah tiga ribuan orang. Padahal kan kapasitasnya cuma seribuan ya. Tetapi yang menikmati pasti bukan pasir rakyat kelas bawah. Bukan rakyat. Karena tiga setengah juta itu mahal bagi rakyat. Jadi kita minta itu turunkan. Dan beliau bersedia. Berarti harganya belum turun pas hari Jumat. Sudah turun. Sudah turun. Saya minta 12 juta dan sudah disepakati. Bahkan nanti kalau bisa ada sumisi di silang. Lalu ini kalau masaya warjumat bisa langsung dapat harga 1,25 juta itu ya? Ya. Kita itu average ya. Karena itu kan pengelolaannya 18 miliar selama 11 tahun. Ya. Mengurus 1984 rumah. Berarti average 1,5 miliar sebulan. Nah jadi itu dibagi lagi dengan keuniannya itu kan. Nah jadi kita mesti bisa juga. Misalnya ada yang gajinya mungkin di atas 8 juta. Jangan mungkin PNS atau TNI yang dibawa. Saya minta itu ada keadilan. Keadilan itu bukan sama rata. Tetapi yang lebih punya kemampuan lebih besar daripada yang kemampuannya di bawah. Itu menurut saya yang boleh ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.